Intro Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 24 Agustus tahun 2024. Yang bertempatan pada hari luang tahun LPP TVRI yang ke-62. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Dibilan dari sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Kita awal informasi pertama pemirsa, TVRI sebagai lembaga penyiaran publik senantiasa membernah untuk meningkatkan perannya bagi masyarakat. Sejumlah penghargaan pun diraih dan berkomitmen untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan PON ke-21 AC Sumut 2024. Dalam rangka memperingati HUD ke-62 TVRI, stasiun penyiaran Sumatera Utara ikut merasa bangga bisa menjadi bagian yang berdampak positif bagi masyarakat. Sebagai ungkapan syukur atas peringatan HUD kali ini, dilakukan upacara dengan nuansa cinta akan budaya melalui pakaian adat yang dikenakan seluruh pegawai ketika melaksanakan upacara. Kepala TVRI, stasiun Sumatera Utara, Tah Rizal menyampaikan, berkat komitmen manajemen, baru-baru ini TVRI Sumut menerima dua penghargaan dari start kredit lingkup KPPN Medan II, yaitu peringkat dua kinerja terbaik penggunaan uang persediaan dengan implementasi kartu kredit pemerintah, dan penghargaan terbaik penggunaan uang persediaan melalui cash management system. Kepala stasiun TVRI Sumut juga terus mendorong kinerja pegawai, khususnya pada bidang berita dan program, serta konten media baru, agar meningkatkan mutu siarannya, baik konten maupun penyajiannya, sehingga seluruh tayangan TVRI dapat menjadi referensi masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi dan hiburan. Sementara itu dalam merawat negeri, TVRI selalu mendukung program pemerintah untuk menekan angka stunting di Sumut, mengurangi angka kemiskinan, dan memberantas judi online, serta ikut menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Terkait event empat tahunan PON ke-21, di mana Sumatera Utara dan Aceh menjadi tuan rumah, sehingga TVRI akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk ikut mensukseskan PON yang dilaksanakan. Sebagai komitmen TVRI dalam mensukseskan PON ke-21, TVRI Sumatera Utara akan bekerjasama dengan TVRI Pusat dalam mempublikasikan setiap tahapan perjalanan perhelatan PON. Memperingati hari ulang tahun LPP TVRI ke-62 tahun 2024, seluruh pegawai di lingkungan TVRI Sumatera Utara mengikuti upacara dengan mengenakan pakaian adat. Upacara diawali dengan pengibaran bendera merah putih dan mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan, khususnya pahlawan TVRI. Dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila dan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, arahan Direktur Utama LPP TVRI, Iman Broto Seno, dibacakan pembina upacara Tah Rizal. Dalam amanatnya, menyampaikan bahwa HUD ke-62 LPP TVRI dengan tema berkarya merawat negeri sudah seharusnya seluruh pegawai di lingkungan TVRI mulai dari pusat hingga daerah agar senantiasa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yaitu memberikan berbagai informasi dan pengetahuan lewat siaran yang dilakukan setiap harinya. Dikatakan banyak penghargaan yang diterima oleh TVRI, hal ini mendandakan bahwa seluruh insan TVRI memiliki kesamaan visi untuk memajukan TVRI dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Direktur Utama LPP TVRI berpesan, seluruh pegawai lingkungan TVRI agar tetap berkarya untuk merawat negeri. Pada upacara HUD ke-62 TVRI, empat orang pegawai TVRI Stasiun Sumatera Utara menerima penghargaan Satya Lencana 30 tahun. Antara lain, Tah Rizal yang saat ini menjabat sebagai Kepala TVRI Stasiun Sumatera Utara, Tarmizi selaku Ketua Perencana dan Pengendali Bidang Program, Bustami Ketua Bidang Tim Bidang Umum, serta Linje Siringo-Ringo, Staf Pengembangan Usaha. Pemirsa dalam rangka pematangan pada Ajang Pekan Olahraga Nasional 2024 September mendatang, Penjabat Gubernur Sumatera Utara melakukan kunjungan untuk uji kelayakan venue, sekaligus tes event bowling yang berlokasi di arena gedung bowling Raya T. Syafrin, Jalan William Iskandar, Deli Serdang. Uji kelayakan dan tes event bowling dilakukan oleh Penjabat Gubernur Sumatera Utara dalam rangka pematangan dan penyambutan Ajang Pekan Olahraga Nasional 2024 AC Sumut. Pada prosesnya, Penjabat Gubsu Agus Fatoni turut mencoba permainan bowling, bersama dengan para pengurus Federasi Bowling Sumut dan para atlet yang akan mewakili kontingen sumut dalam Ajang PON 2024. Setelah melakukan uji sarana bowling, PJ Gubsu Agus Fatoni menyatakan sikap optimisnya terhadap para atlet bowling sumut yang akan mewakili sumut di PON 2024. Gubsu menegaskan, tuan rumah dapat menjadi suntikan motivasi bagi para atlet dan nantinya dapat mengharumkan nama sumut di Ajang Skala Nasional ini. Terlebih, sarana bowling sumut yang tergolong pada venue dalam pembangunan yang baru dan dukungan masyarakat sumut sebagai tuan rumah diharapkan juga dapat menjadi faktor meraih kemenangan nantinya. Sukses penyenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi, sukses UMKM dan mengharumkan nama baik Sumatera Penara. Dengan kekuatan kita, dengan doa kita, apalagi kita sebagai tuan rumah, ini menjadi kelebihan kita untuk bisa lebih berprestasi lagi. Saya melihat wajah-wajahnya ini wajah-wajah ceria, wajah-wajah semangat, wajah-wajah optimis. Kalau kita punya skill, ditambah dengan semangat, ditambah dengan doa, itu akan menambah kekuatan kita. Meski tidak masuk dalam kategori cabang olahraga super prioritas dalam Ajang PON 2024, namun PJ Gubsu yakin dan percaya melihat kemampuan para atlet akan mampu meraih kemenangan dan menyumbang mendali bagi kontingen sumut untuk tercapainya target yang berada pada urutan lima besar perolehan mendali bagi sumut. Selain melakukan peninjauan venue dan tes event bowling sumut, Penjabat Gubernur Sumut, Agus Fatoni, juga melakukan peninjauan dan tes event karate sumut di Gedung Serbaguna, Universitas Negeri Medan, Deliserdang. Cabang olahraga karate merupakan salah satu cabang olahraga unggulan yang diharapkan dapat menyumbang mendali emas bagi kontingen Sumatera Utara di Ajang Pekan Olahraga Nasional 2024. Saat melakukan cek persiapan venue sekaligus tes event cabang olahraga karate sumut di Gedung Serbaguna Unimet, Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni menyatakan optimis bahwa cabur karate yang merupakan langganan juara di berbagai kejuaraan akan dapat kembali berprestasi, mengharumkan nama sumut di Ajang PON 2024. Dirinya meyakini hal tersebut setelah melihat venue cabur karate yang memadai, serta kualitas para atlet yang telah beberapa kali berprestasi di kejuaraan olahraga dalam skala nasional maupun internasional. Cabang olahraga karate sumut menargetkan akan menyumbang dua medali emas dalam dua kategori andalannya, yakni kata dan kumite, yang telah banyak mendulang prestasi sebelumnya. Hari ini ada beberapa tes event yang sudah dimulai, termasuk yang baru saja kita lakukan adalah untuk tes event cabur karate. Kita berharap cabur karate juga bisa memakai medali. Maka semangat hari ini, saya melihat semangat anak-anak, 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 dan kita terus menghasilkan kesiapan kita, sehingga kita sebagai kawan-kawan, selain sukses dalam penegaraan, juga sukses prestasi. Pejabat Gubernur Sumatera Utara menyatakan keyakinan akan mendulang prestasi di PON 2024 ini juga mengingat bahwa cabur karate telah mempersiapkan diri sejak dua tahun lalu dan dengan sesi latihan yang ketat serta staf kepelatihan yang dihuni oleh para mantan atlet profesional. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Sumatera Utara menyemakati kebijakan umum anggaran dan prioritas Pelafon Anggaran Sementara Rancangan APBD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2024. Kegitan ini berlangsung pada rapat paripurna di DPRD Sumatera Utara Jalan Mambonjol Medan kemarin. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni bersama Ketua DPRD Sumatera Utara Sutarto melakukan penanda tanganan kebijakan umum anggaran dan prioritas Pelafon Anggaran Sementara Rancangan APBD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2024. Kegiatan ini disaksikan oleh Wakil DPRD Sumut Rahman Syah Sibarani dan Misno Adi Syahputra, anggota fraksi-fraksi DPRD Sumut, Forkopimda serta seluruh organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD Sumatera Utara sepakat kebijakan umum anggaran dan prioritas Pelafon Anggaran Sementara Rancangan APBD Tahun diperuntukkan pada prioritas belanja daerah dan juga rencana kegiatan daerah berdasarkan program pemerintah. Di antaranya pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN susunan ini dibuat sebagai prioritas yang menjadi acuan rancangan APBD 2025 berdasarkan kesepakatan bersama DPRD Sumatera Utara dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sementara PAPBD 2024 meliputi asumsi-asumsi dasar perubahan kebijakan pendapatan, perubahan biaya belanja daerah, termasuk di dalamnya penyesuaian penambahan penghasilan pegawai ASN juga dapat dilakukan perubahan sesuai dinamika yang berlanjut. Pemirsa Wali Kota Medan, Bobi Nasution mengukuhkan pengurus lembaga pengembangan Tilawatil Quran Kota Medan dan berpesan agar para pengurus LPTQ Kota Medan tidak hanya mengejar lomba namun harus memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan minat pemahaman dan pengalaman nilai Al-Quran bagi generasi muda. Wali Kota Medan, Bobi Nasution mengukuhkan pengurus lembaga pengembangan Tilawatil Quran Kota Medan periode 2024-2028 di Balai Kota kemarin. Dalam pengukuhan tersebut, Bobi Nasution berpesan kepada seluruh pengurus agar tidak hanya berfokus terhadap lomba musabah Kota Tilawatil Quran saja, melainkan LPTQ juga harus bisa memastikan pengembangan minat masyarakat dalam membaca Al-Quran dan mengamalkan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Selain itu, dikatakan agar organisasi LPTQ ini hidup hingga ke tingkat kecamatan sehingga lebih mudah dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Usai dikukukan Ketua Umum LPTQ Kota Medan, M. Sofian juga menjabat sebagai asisten pemerintahan dan sekejahteraan rakyat atau SEDDA Kota Medan, menyatakan amanah yang diberikan sebagai Ketua Umum LPTQ Kota Medan akan dijalankan dengan sebaiknya dan penuh tanggung jawab. Kalau tadi disampaikan, kita sudah 6 kali dapat kiala. Kita sudah 6 kali, kita sudah 2 kali dapat kiala tetap dari provinsi. Prestasi sangat prestasi. Tapi yang disini adalah, saya baca disini, tugas-tugas, fungsi-fungsi dari LPTQ, lebih menekankan pada pengembangan, lebih menekankan pada pengembangan minat, lebih menekankan pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan. Oleh karena itu, saya titik kepada pengurus LPTQ, jangan P-nya jadi perlombaan. Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melakukan audiensi ke TVRI Sumatera Utara terkait ekspos nasional perubahan iklim menuju satu abad pengamatan iklim di Sumatera Utara dalam rangka ketahanan iklim di sektor perkebunan. Audiensi BMKG terkait ekspos nasional perubahan iklim disambut Kepala TVRI Stasiun Sumatera Utara, Tahrizal, Muhyinn, PLTK Subak Tata Usaha, Tarmizi, Ketua Tim Perencanaan dan Pengendalian Program TVRI Sumut, serta Rifandi, KPP Bidang Berita Karanover. Sementara itu, tim BMKG yang menyampaikan rencana program yang akan dilangsungkan di Medan, Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Ahmad Fakhri Rajab, Hendro Nugroho, Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 1, Wahyudin, Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Utara, serta Air Christiana tersirait Kepala Stasiun Meteorologi Kuala Namu di Liserdang. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Ahmad Fakhri Rajab, menyampaikan tujuan dari ekspos nasional ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih mendalam tentang informasi variabilitas dan perubahan iklim serta pemanfaatannya pada sektor perkebunan. Melalui kegiatan ekspos perubahan iklim ini akan menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di sektor perkebunan, khususnya untuk kemajuan sektor perkebunan Sumatera Utara. Selain itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat Sumatera Utara. Ahmad Fakhri berharap agar informasi yang secara berkala dirilis oleh BMKG bermanfaat bagi lembaga pemerintah dan masyarakat untuk mengantisipasi dan mewaspadai adanya cuaca ekstrim. Kami memulai tugas dengan melakukan pengamatan fenomena-fenomena cuaca yang ada di atmosfer. Kemudian kami coba analisis dan kami terjemahkan menjadi informasi yang siap pakai kepada masyarakat. Nah ini yang terus kami siapkan, baik itu informasi perakiraan maupun peringatan dini. Kami sangat menyadari secanggih apapun alat kami, selengkap apapun informasi kami. Kalau masyarakat tidak menerima informasi kami dan tidak memahami untuk menerjemahkan informasi dan melakukan apa respon atas informasi, tentu tidak akan efektif. Itulah kami perlu kolaborasi untuk memberikan edukasi, literasi kepada masyarakat tentang pemahaman informasi cuaca dan apa respon yang harus dilakukan. Nah ini yang terus kami galakan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan lembaga penyiaran seperti TVRI. BMKG juga berharap bisa menjadi mitra TVRI untuk senantiasa menyampaikan informasi cuaca yang rilis setiap harinya oleh Stasiun Klimatologi Sumatera Utara dan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, wilayah Satu Medan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa ratusan masa yang tergabung dalam akumulasi kemarahan buruh dan rakyat Sumatera Utara sampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Medan kemarin. Masa meminta DPR RI mematuhi patuhan, maksud kami, keputusan mahkamah konstitusi. Dengan pengawalan kepolisian, masa unjuk rasa membawa berbagai poster dan spanduk yang berisi aspirasi ditunjukkan kepada DPRD Sumatera Utara. Salah satu poster berisikan aspirasi diantaranya demokrasi formalitas dinasti prioritas dan tangan pemerintah masih penuh darah. Koordinator aksi, Adi Yoga Kemit, mengatakan aksi tersebut digelar untuk meminta DPRD Sumatera Utara agar menyampaikan kepada DPR RI mematuhi putusan mahkamah konstitusi yang telah final dan bersifat mengikat. Mahkamah konstitusi telah memutuskan dan mengambulkan gugatan syarat pencalonan kepala daerah di Undang-Undang Pilkada. Putusan nomor 60, Pengajian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 pada aturan sebelumnya, partai atau gabungan partai harus memenuhi syarat 20% kursi DPRD atau 25% suara sah nasional. Ada pun delapan poin yang menjadi tuntutan masa aksi diantaranya adalah menuntut DPR RI, menggagalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Selain itu juga, masa aksi meminta KPU segera mengeluarkan PKPU sesuai putusan mahkamah konstitusi. Yang mana pertama tuntutan kita adalah agar DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Tuntutan aksi kita yang kedua adalah agar DPR menaapi putusan mahkamah konstitusi nomor 60 dan 70 yang final dan mengikat. Yang ketiga, Akbar Sumud juga menuntut KPU agar segera mengeluarkan PKPU sesuai putusan mahkamah konstitusi. Tuntutan yang keempat adalah kita dari Akbar Sumud meminta kepada pemerintah agar tidak melakukan intervensi terhadap proses putusan mahkamah konstitusi. Ratusan mahasiswa dan buru rakyat dalam Aliansi Kemarahan Buru dan Rakyat atau Akbar Sumatra Utara melakukan unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD di Sumud Jalan Imam Bonjol kemarin. Kehadiran ratusan mahasiswa dan buru yang berunjuk rasa di depan gerbang kantor DPRD Sumud telah diantisipasi oleh personel kepolisian dibantu Satuan Pamong Praja yang telah bersiaga. Koordinator aksi Rimba dalam orasinya menyampaikan, pengunjuk rasa sudah gerah dengan sikap karena demokrasi dianggap bagai angin lalu. Rimba menegaskan aksi ini bukan soal siapa yang terdampak dari revisi Undang-Undang Pilkada, tetapi tentang proses yang tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, aksi ini timbul karena mahasiswa meminta kepastian kepada Wakil Rakyat tentang tuntutan implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana sekarang yang merasakan masyarakat terlebihnya? Bapak surba juga, jangan lupa. Rupanya beri yang dikeliling Pak, katanya keliling itu, Wakil Rakyat. Bapak sebagai keputusan berdiri sumud, saya minta Pak, tolong berkontribusi tentang hal-hal ini. Siapa rupanya TPL? Dari mana dikirim? Bila perlu, cabut dikirim. Setelah berorasi selama 4 jam, keadilan mahasiswa dan para buru diterima oleh Ketua DPRD Sumud Sutarto. Sutarto menyambut baik aspirasi mahasiswa dan buru ini sebagai wujud demokrasi menyampaikan aspirasi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu fungsi dari DPRD itu menerima dan menyalurkan aspirasi DERI. Kita akan sama-sama kawal. Ini akan kami sampaikan ke pusat, baik DPRD maupun ke pemerintah. Kita akan sama-sama kawal. Ingatkan kami itu. Kita akan kawal itu, sama-sama. Kita akan kawal apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi tuntutan dari adik-adik sekalian. DPR berjanji akan menyampaikan aspirasi para pengunjuk rasa ke pusat, baik DPR RI maupun pemerintah. Setelah diterima DPR, para pengunjuk rasa akhirnya memubarkan diri. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Sumatera Utara memastikan akan mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan tahapan pemilihan kepala daerah 2024. KPU Sumud sebagai KPU Provinsi harus mengikuti satu komando dengan KPU RI yang menyatakan akan mengikuti aturan hukum putusan MK pada pilkada. Paskah masifnya aksi protes berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa, terkait dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat yang dianggap mengandungi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pilkada 2024. DPR RI akhirnya membatalkan keputusan yang sebelumnya merujuk dan mengikuti putusan Mahkamah Agung dan mengabaikan putusan MK. Pasca DPR RI memastikan hal ini, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyatakan akan mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi siiring dengan pernyataan DPR RI. Hal ini juga ditegaskan akan ditaati oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara sebagai KPU Provinsi yang harus mengikuti dan sejalan dengan keputusan KPU RI. Komisioner KPU Sumut Raja Ahab Damanik mengatakan, KPU Sumut sebagai KPU Provinsi akan tetap mengikuti perkembangan dinamika tahapan pilkada 2024 dan sejalan dengan mengikuti apapun keputusan KPU RI sebagai lembaga pusat. Ya baik, terima kasih. Berkaitan dengan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi, saya mendapatkan informasi melalui media juga ya bahwa pimpinan kami sudah menyampaikan pernyataan bahwa KPU itu mengikut kepada apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, secara hirarki, organisasi itu kami akan tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan KPU RI. Nah, apa yang arahan yang sudah disampaikan kami akan ikuti. Seperti yang diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah ambang batas pencelonan kepala daerah melalui putusan uji material atau judicial review yang diajukan oleh Partai Buru dan Partai Gelora. Meski kini KPU daerah masih menunggu juknis atau penunjuk teknis melaksanaan putusan tersebut dari KPU RI. Pemirsa, berikut kita ikuti pengumuman KPU Sumatera Utara tentang pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 30 tim dokter spesialis untuk pemeriksaan calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2024 mendatang. Pemeriksaan dimulai satu hari setelah pendaftaran dari tanggal 28 Agustus hingga 2 September 2024. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara bekerjasama dengan Rumah Sakit Adam Malik Medan melakukan pemeriksaan persiapan calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2024 mendatang. Hal ini ditandai dengan pendana tanganan kerjasama di Rumah Sakit Adam Malik Medan kemarin. Rumah Sakit Adam Malik Medan ditunjuk sebagai rumah sakit yang akan memeriksa kesehatan calon kepala daerah di Sumatera Utara yang telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi maupun Kabupaten Kota di Sumatera Utara. Pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah Pilkada 2024 adalah Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Pematang Siantar, Sibolga, Tanjung Balai, Gunung Sitolu maksud kami Gunung Sitoli, Deli Serdang, Langkat, Pakpak Barat, Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Dairi, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Nias Utara, Nias Barat. Direktur Rumah Sakit Adam Malik Medan, Zainal Safri, menyatakan telah menyiapkan 30 orang dokter spesialis dan tim lainnya untuk pemeriksaan Cakada. Pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan diantaranya pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging atau pemeriksaan radiologi, pemeriksaan jantung dan darah, pemeriksaan EKG, maksud kami pemeriksaan EKG, ECHO, treadmill, serta pemeriksaan opjin dan USG transvaginal bagi Cakada perempuan. Kami sebenarnya sudah setiap 5 tahun ini acara rutin di rumah sakit kita, Insya Allah kami telah menyiapkan tim sekitar dokternya 30 orang, itu juga ada dibantu dengan staff-staff yang lain agar pelaksanaannya berjalan lancar. Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara, Agus Arifin menjelaskan, pemeriksaan kesehatan sudah bisa dilakukan satu hari setelah pendaftaran resmi yang dibuka oleh KPU pada tanggal 27 Agustus 2024. Nah, terkait dengan tahapan pendaftaran ini, ada kegiatan insya kesehatan yang itu dilaksanakan sampai pada tanggal 2 September 2024. Nah, kira-kira dalam intens persanaannya, bila ada bakal pasangan calon yang telah mendaftar di hari pertama tanggal 27 Agustus, bahkan di tanggal 28 sudah bisa melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Bajia dan Marik Medan. Nah, nanti dari KPU Provinsi misalnya, atau dari KPU Kota itu nanti akan menyampaikan yang sangat penantang kepada bakal pasangan calon yang telah mendaftar dan telah memiliki syarat. Puluhan warga lingkungan 7 Kelurahan Titik Kuning, Kecamatan Medan Johor menggelar aksi unjuk rasa damai di depan perumahan U8 Contempo, Jalan Brigjen Zin Hamid Kelurahan Titik Kuning, Medan Kemarin. Segera merespon aspirasi mereka, yakni membongkar taman ilegal yang berada persis di depan perumahan U8 Contempo. Koordinator aksi Dade Widianto yang memimpin aksi damai itu membentangkan sepanduk besar yang isinya bertuliskan, meminta Wali Kota Medan, Bobi Nasution, membantu membuka akses jalan yang sengaja ditutup oleh U8 Contempo menuju rumah ibadah, yakni Vihara Empat Muka. Aksi unjuk rasa yang digelar persis di depan taman ilegal U8 Contempo merupakan bentuk solidaritas dari masyarakat yang cinta keberagaman antarumat beragama. Jemaah masjid yang berdekatan dengan perumahan Kotempo itu menyesalkan persoalan yang dihadapi perumahan Kotempo Regency dengan U8 Kotempo terkait taman yang dibangun di atas lahan Kotempo Regency. Taman ilegal ini dibangun di lahan milik Kotempo Regency yang sudah kekuatan hukum tetap. Karenanya pihaknya mendesak Wali Kota Medan, Bobi Nasution untuk menegakkan keadilan dan membongkar taman itu karena diduga telah mengganggu rencana pembangunan rumah ibadah di lokasi tersebut. Menolak karena kita masalah ini sudah sampai ke Mengkopokam Mengkopokam sampai ke Pak Wali Kota, Bobi Nasution bahasanya ini harus dibongkar. Ini jalan umum di gambar semua sudah ada ditegakkan. Kenapa tidak ditegakkan keadilan? Kita tidak perlu apa? Ini untuk bangun huyara harus dibongkar taman itu karena taman itu adalah jalan umum bukan milik pribadi. Kenapa Pak Bobi sampai sekarang belum ditegakkan bongkar ini? Nah, sampai Mengkopokam tulun. Sulatnya lengkap nanti. Bisa saya dikasih kalian bahwasannya sulat ini itu ada. Pengacara dari kantor hukum Haja Erlina SH dan Sarifata Sembiring SH Associate Sarifata Sembiring berpendapat. Pihaknya mendesak taman ilegal yang masuk dalam fasilitas umum agar segera dibongkar karena sudah berkekuatan hukum tetap. Pihaknya mengungkapkan bahwa terkait akses jalan tertutup itu pertama kali ditembok setelah digugat ke pengadilan terhadap properti perumahan tersebut dan dimenangkan kliennya untuk itu dibongkar. Setelah dibongkar malah dijadikan taman sehingga tetap saja menghalangi akses jalan tanah milik Felix. Dengan hal tersebut Sarifata memohon keadilan dan bantuan dari Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk menyelesaikan permasalahan ini. Memang ini bagian dari Kotenpo Regency punya Jadi taman ini Taman ini adalah dibangun di atas tanah perumahan Kotenpo Regency Bukan dibangun di atas tanah milik U.S. Kotenpo Kami mohon kepada Bapak Wali Kota Medan untuk kiranya memberi bantuan kepada kami untuk untuk diberi jalan akses masuk kepada tanah milik klien kami Ya betul Ya Betul Betul Disini nanti disini nanti di tanah milik Bapak Felix akan dibangun Vihara Dalam rangka mendukung operasi Mantap Raja 2024 Bid Proprampolda Sumut melakukan penegakan ketertiban dan disiplin Gaktiblin serta melaksanakan tes urin terhadap personil dan ASN setelah pelaksanaan apel pagi di aula terbuka Maporesta Deliserdang Kasubit Propos Polda Sumut AKBP Mustafa Nasution didampingi Kaur Bin Plin Subit Propos Polda Sumut Kompol F Sulis Tianto menyatakan tujuan dari kehadiran Bid Propramp Polda Sumut di Poresta Deliserdang sebagai bentuk kesiapan personil dalam mendukung Ops Mantap Raja 2024 yang sedang berlangsung Kegiatan ini rutin dilakukan ProPamp dengan mitigasi atau pencegahan serta mengingatkan kembali seluruh personil agar tetap disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri Personil Polresta Deliserdang diingatkan agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun Setelah pemberian arahan personil tim Bid ProPamp Polda Sumut bersama personil ProPamp Polresta Deliserdang langsung memeriksa kelengkapan data diri selain itu juga memeriksa handphone personil Polresta Deliserdang untuk mencegah anggota dari judi online dan melakukan tes urin Kapolresta Deliserdang Kombes Polrapel Sandi Cahya Priambodo didampingi kasih ProPamp Polresta Deliserdang Ibtu Ibtu Terisfo Tarigan menyatakan dari hasil kegiatan Gaktiblin yang telah dilaksanakan tidak ditemukan pelanggaran terutama dalam tes urin personil baik perwira dan bintara hasilnya negatif pihaknya sangat mengapresiasi atas hasil tersebut Pemirsa Majelis Adat Budaya Melayu Tamiang Mabate menggelar kegiatan Semarak Seribu Telok Belange dihadiri para sesepu Melayu dari Sumatera Timur dan para toko Melayu di Kebupaten Aceh Tamiang Kegiatan bertajuk Kiteni Tamiang ini bertujuan untuk membudayakan pakaian Telok Belange sebagai sebuah kekayaan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat di Aceh Tamiang Telok Belange merupakan warisan kebudayaan yang berasal dari kerajaan Islam pada saat itu namun seiring berjalannya waktu pakaian adat ini banyak digunakan oleh seluruh masyarakat dan menjadi bagian dari pakaian adat pakaian adat Melayu sudah mulai dilestarikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yakni dengan memakai pakaian adat Melayu di setiap hari Jumat dan menggelar Semarak Telok Belange PJ Bupati Aceh Tamiang Asra mengatakan Telok Belange Tamiang tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal dari Aceh Tamiang dan tercatat dalam data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Republik Indonesia Diharapkan kegiatan ini rutin dilakukan guna melestarikan adat dan budaya Aceh Tamiang di masa mendatang Bahwa Telok Belange itu merupakan pakaian adat Melayu Tamiang dan kita juga sudah mestarikan ini dengan menetapkan bahwa setiap hati ma'as sebuah Aceh itu menggunakan pakaian Tamiang yang murah-murahan ada istidak ini tidak lekang di Makan Zaman dengan melestarikan budaya yang ada di keuntungan ini sangat berperan dari awal kemerdekaan sebelum kemerdekaan dan sebelumnya lagi Melayu sangat berperan untuk membangun bangsa ini oleh karena itu semangat pengoyang kita ini kita kembalikan rebuhlah masa depan dengan pendidikan dan itulah tema yang kita dapatkan tadi bahwa kita ini Tamiang kita ini Melayu maka kita harus memajukan Melayu dan Melayu harus maju di tanggung jawab bersama membangun bangsa ini ayo kita rebut masa depan dengan pendidikan ini kelihatan yang dikumpul oleh Makan Zaman dalam antara membesarkan Melayu sangat positif karena dengan adanya acara bahwasanya di Tamiang ini telah berbuat untuk membesarkan Melayu dengan mengadakan acara pemakaian perlubangan setiap hari yang dikumpulkan untuk perkembangan budaya Melayu sehingga jadi Melayu dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ketujuannya adalah yang pertama-tama untuk memperkenalkan bahwasanya Tamiang ini masih ada Melayu sesuai dengan kebagikan Melayu ini artinya kita akan membuat suatu kebiar yang namanya Semarak Seribu Teluk Belanga yang judulnya dan tajuknya adalah kita ini temiang jadi maksud temiang ini bukan hanya sekedar orang temiangnya semua orang temiang ada temiang semua perkembangan temiang ini adalah orang temiang Semarak Seribu Teluk Belanga mendapat antusias dari masyarakat berasal dari sejumlah daerah maupun provinsi lainnya di Sumatera berlangsung meriah lancar dan sukses Pemirsa Satres Narkoba Pores Labuhan Batu menggerebek satu rumah di kecamatan Bilah Barat Labuhan Batu sedang melakukan transaksi narkotika empat terduga pelaku diamankan dan petugas menetapkan tiga tersangka serta mengamankan barang bukti sabu seberat 100 gram dari tangan pelaku Mendapat adanya informasi dari masyarakat saat narkoba Pores Labuhan Batu berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis sabu dua bungkus sabu seberat 100 gram disita petugas sebagai barang bukti saat melakukan penggerebekan di salah satu rumah tepatnya di desa Janjibilah Barat Labuhan Batu Pada penggerebekan tersebut petugas akhirnya menetapkan tiga orang tersangka dari empat orang yang sempat digelandang ke Mapores Labuhan Batu masing-masing GRS alias Gilang warga Labuhan Batu JR alias Gurai dan MK alias Khalil keduanya warga Provinsi Aceh sementara satu orang dinyatakan tidak terlibat Kanit Idik dua satres narkoba Mapores Labuhan Batu Ibtu Ropensus Manik mengatakan berawal dari informasi masyarakat adanya transaksi narkotika jenis sabu pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan para pelaku yang saat itu sedang mengkonsumsiin sabu Mereka adalah keluarga Aceh dan kisah budi yang kita cita itu diperoleh mereka dari Medan Kita mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya akan ada transaksi narkotika jenis sabu di di daerah janji dan kita lakukan penyelidikan dan benar kita melakukan tindakan dengan melakukan mengamankan para pelaku ya benar mereka sedang menggunakan sabu Atas perbuatannya pada tersangka dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara warga dan pedagang pasar impres kota tebing tinggi resah dengan tumpukan sampah yang berbau busuk karena kondisi sampah yang sudah hampir setahun tidak diangkut oleh dinas terkait padahal kutipan restribusi dan penghutan lainnya terus disetor para pedagang beginilah pemandangan kondisi sampah di pasar impres kota tebing tinggi yang sudah sangat meresahkan pedagang dan warga sekitar berbau hingga aroma menyengat karena sudah setahun tidak kunjung ada pemungutan sampah Mulan Cia salah satu pedagang di pasar impres sangat kecewa terhadap dinas terkait karena kondisi sampah yang sudah menggunung hingga belatung bersarang ditumpukan sampah tersebut sementara kutipan restribusi setiap hari disetor pedagang serta kutipan lainnya tentu tidak sebanding dengan pelayanan dinas terkait Mulan Cia berharap kepala dinas terkait untuk segera mengatasi permasalahan sampah yang terdapat di pasar impres sehingga pedagang dan pembeli nyaman dalam bertransaksi pengen bagaimana pak kalau bisa dicepal segera diangkat pagi pagi setiap pagi jam 4 pagi setiap buang sampah baru meja meja ada sempat biaya dikucit terus setiap hari biaya apa itu pak satu pingguan kebersihan nggak bersih juga keduanya uang pagi pagi pembodas tempat apa itu Sementara kabit lingkungan hidup kota tebing tinggi, Zulhadin menyatakan terkait sampah saat akan dilakukan gotong royong dan kendala yang menyebabkan terlambat diangkutnya karena penutup bak sampah sering dicuri, sulit untuk diangkut dan akhirnya membludak. Beberapa kali kita mengalami kehilangan pintunya disitu Pak, jadi untuk sementara ini kontainer itu lagi dalam perbaikan sehingga sampah bertumpuk. Walaupun demikian kami berupaya melakukan gotong royong Pak dengan personil, dengan armada. Itu dipotong Pemirsa petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kebupaten Asahan mengevakuasi dua ekor biawak berukuran besar yang masuk ke dalam gudang di salah satu toko di kota Kisaran. Beginilah detik-detik saat petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kebupaten Asahan mengevakuasi dua ekor biawak di salah satu toko bahan bangunan di jalan Diponegoro, kota Kisaran, Asahan. Biawak yang berontak dan berusaha lari ketumpukan barang-barang di dalam gudang sempat membuat petugas kewalahan. Butuh waktu satu jam hingga akhirnya dua ekor biawak tersebut berhasil ditangkap. Pemilik toko melaporkan penemuan biawak tersebut ke petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Dua ekor biawak yang berhasil ditangkap kemudian dibawa ke kantor dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kebupaten Asahan. Setelah dikarantina, biawak tersebut akan dilepas kembali ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Dari pihak Damkar mendapat telpon dari pemilik toko bahwa ditemukan dua ekor biawak yang sudah masuk ke dalam gudang saat karyawannya memeriksa di daerah gudang. Kesulitannya ada di saat kami mengevakuasi biawak karena biawaknya agak besar dan berontak. Lalu karena terlalu banyaknya barang-barang di dalam gudang, tadi agak sedikit kesulitan dalam mengevakuasi biawak tersebut. Aksi bajing loncat mencuri ikan dari truk terbuka pengangkut ikan yang tengah antri masuk ke gerbang tol mabar viral di sosial media. Pelaku tunggal itu berhasil menggondol ikan sebanyak satu bungkus plastik berukuran besar. Dalam aksinya terlihat seorang pemuda berlaku bacing lompat mencuri sejumlah ikan dari dalam wadah fiber yang diangkut truk terbuka. Saat antri di gerbang tol mabar bamerah, pelaku yang beraksi sendirian ini berhasil membawa kabur ikan yang diduga diangkut dari kawasan pelabuhan perikanan Gabion Belawan. Aryan, salah seorang supir pengangkut ikan, menyatakan aksi bajing lompat di kawasan tol bar merah Belawan Medan Tajum Rawa sangat meresahkan para pelaku. Para pelaku sering melempar truk mobil bak terbuka pengangkut ikan yang melintas di kawasan tol bal merah. Jika tidak berhenti dan memberi uang dan ikan, tidak sedikit para sopir memodifikasi mobilnya dengan besi pelindung di bagian kaca depan dan samping agar aman dari lemparan batu pelaku bajing loncat. Banyak apa ya? Kalau kemalah itu enggak, 2020-2020. Terima kasih sekarang lebih baik di lemparan. Oh kalau enggak dikasih mau buat anarki juga? Jadi pak? Karena menurutnya sudah sampai di tangkap, kalau mau pulih ditangkap, ya tapi kita sudah enggak kemalah. Jadi pak harapannya pak selain ditangkap apa lagi nih pak? Bersihkan supaya aman ini yang sudah kejuban susah, itu saja. Tapi kalau orang yang kecilnya pun takut saya resah. Pemirsa sebuah hiburan jenaka di Labuan Batu menampilkan sosok berwujud maklampir, tuil sekon, dan pocong serta akuntilanak dalam perayaan hut ke-79 Republik Indonesia. Dalam rangka memberiakan hut ke-79 Republik Indonesia, pemuda yang tergabung dalam panitia 17 Agustus di lingkungan bangunan Keluaran Padang Mat Tinggi, Kecamatan Rantau Utara Labuan Batu, menggelar berbagai perlombaan rakyat untuk masyarakat sekitar. Husey melakukan serangkaian perlombaan rakyat yang diikuti dari tingkat anak-anak hingga orang dewasa. Pada malam harinya, warga sekitar pun dikejutkan dengan kemunculan sosok yang menyeramkan untuk hiburan dalam memberiakan perayaan kemerdekaan saat panitia melakukan pembagian hadiah. Salah seorang panitia Rio menjelaskan, Husey melakukan serangkaian perlombaan rakyat 17-an. Memasuki acara hiburan panitia setempat pun menampilkan sejumlah penampakan sosok menyeramkan mirip maklampir, tuyul, dan pocong, serta kuntilanak. Dan juga hiburan, ada hiburan maklampir, ada hiburan maklampir itu untuk menghibur masyarakat bangunan dalam hari 17 Agustus. Untuk hiburan maklampir itu, dia ini kan cerita horor, cuman horor tadi itu dia, setelah itu dia habis horor, dia langsung lucu-lucunya gitu, lagi nyanyi, lari-lari, menangkut. Artinya untuk menghibur masyarakat ya bang ya? Masyarakat lingkungan bangunan. Pemirsa berikut kita ikuti pengumuman KPU Semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada hari Minggu 25 Agustus 2024 Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Marta Manurung, Perekirawan Cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi Perekirawan Cuaca dan Hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Minggu 25 Agustus 2024. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara di Perekirawan berpotensi hujan ringan di Asahan, Dili Serdang, Binjai, Gunung Sitoli, Medan, Labuan Batu, Labuan Batu Utara, Langkat, dan Nias. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara di mana potensi hujan lebat terjadi di Dili Serdang, Humbahas, Karo, Binjai, Medan, Langkat, Sergai, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara di mana potensi hujan lebat terjadi di Dili Serdang, Karo, Binjai, Medan, Pematang, Siantar, Tebing Tinggi, Langkat, Madinah, Serdang, Bedagai, dan Simalungun. Untuk dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 15 hingga 33 derajat Celcius dan lepapa udara 65 hingga 99 persen. Arangin bertiup dari utara hingga barat daya dengan cepatan angin 3 hingga 14 km per jam. Pada tanggal 23 Agustus 2024 terpantau tidak ada titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar waspadakan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir di pesisir timur, lereng timur, lereng barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiran cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Ahmad Rafi. Dan saya Dwi Wulandari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada LPP TVRI yang ke-62 tahun 2024. TVRI, media, pemersatu, bangsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.